Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan di Provinsi Bungkulu mengalami hambatan. Meski sudah mengusulkan tambahan 10.000 dosis vaksin, hingga saat ini pemerintah Provinsi Bungkulu belum menerima vaksin dari Kementerian Pusat. Untuk itu, Gubernur Bungkulu akan kembali mengajukan permintaan penambahan vaksin. Guna mempercepat vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam waktu dekat akan kembali mengajukan penambahan vaksin jenis Moderna. Vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan mengalami hambatan akibat kekurangan stok vaksin serta kendala pendistribusian yang belum terrealisasikan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bungkulu telah mengusulkan dua kali penambahan vaksin jenis Moderna sebanyak 10.000 dosis. Namun, permintaan tersebut belum juga direalisasikan Kementerian Kesehatan Pusat. Selain akan mengajukan kembali permintaan penambahan vaksin, Rohidin juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Pusat mengenai kendala pendistribusian vaksin ke Provinsi Bungkulu. Nah, kalau ketersediaan vaksin itu kan tinggal kita mengajukan ke Kementerian sesuai dengan kebutuhan daerah, ya mungkin ini yang perlu kita komunikasikan. Dari ini kan sudah mengajukan 10.000 Pak, tapi sudah dua kali tapi belum ada respon dari Kementerian. Ya, maka nanti kita komunikasikan. Kalau terkait BBM ini Pak? Sebanyak 15.000 tenaga kesehatan di Provinsi Bungkulu ditargetkan menerima vaksin booster kedua. Namun, saat ini baru 2% atau sekitar 300 orang tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin booster kedua. Lucia Mayangsari, TVRI Bungkulu melaporkan.